Halo teman-teman, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya Amin Nah teman-teman, pertama-tama ini aku awali, aku lagi dadar telur ya teman-teman Aku sebelum masak yang lain, aku bikin dadar telur dulu Karena tadi itu Faisa minta makan ya, minta makan sama telur Jadi ini buru-buru aku masakin duluan ya teman-teman, biar dia makan Oke teman-teman, untuk selanjutnya, ini aku eksekusi buncis ya teman-teman Rencananya buncisnya mau aku masak baladu Jadi buncis bumbu baladu ya teman-teman Oke teman-teman, ini selanjutnya aku rebus air ya Dan airnya sudah mendidih ya teman-teman Lanjut aku buat rebus buncisnya Direbus sebentar saja ya teman-teman untuk buncisnya Oke teman-teman lanjut, itu untuk sambal baladunya sudah siap ya teman-teman Tinggal ini mau aku blender tapi aku potong-potong dulu ya Biar cepat halus ya teman-teman, biar enggak besar-besar gitu Karena ini bladernya kan kecil ya teman-teman Jadi aku potong-potong dulu Dan itu aku bumbunya enggak pakai cabai rawit ya teman-teman Cuma pakai cabai besar karena sekalian buat makan anak-anak Oke teman-teman, untuk bumbu baladunya sudah selesai Aku blender ya Lanjut itu aku tumis ya bumbunya Ditumis sampai bau harum ya teman-teman Atau sampai menyusut airnya Dan kalau sudah menyusut, aku tambahkan air lagi ya teman-teman Itu bekas cuci yang di blendernya tadi Dan itu aku tambahkan udang epi ya teman-teman Itu kemarin aku bikin ya Itu sudah aku goreng ya teman-teman Dan aku halusin Dan lanjut aku masukkan Itu bunces rebusnya tadi ya teman-teman Dan ditunggu sampai agak menyusut airnya Dan enggak lupa aku tambahkan penyedap masakan Dan garam juga ya Dikasih garam secukupnya Menurut selera masing-masing Kalau suka asin bisa ditambahi Kalau yang enggak suka asin bisa dikurangi ya Untuk garamnya Dan ini penampakan bunces balado ya teman-teman Kedengarannya agak aneh ya teman-teman Bunces balado Tapi rasanya nikmat ya Enggak usah pedulikan nama yang aneh ya teman-teman Yang penting masakan hari ini Enak, nikmat Dan anak-anak suka ya teman-teman Karena kan biasanya balado kan ikan ya teman-teman Semacam kayak telur atau ikan apa gitu Tapi ini aku sayuran tak bumbu balado ya teman-teman Kelihatan aneh sih Tapi enggak apa-apalah kan menurut selera masing-masing Mau masak apa saja terserah ya teman-teman Kalau kalian penasaran bisa dicoba ya Pasti kalian pada ketagihan sama rasanya Oke teman-teman Aku lanjut ke videonya ya Itu tadi aku lagi beres-beres mainan faiza ya Atau buku-buku yang berantakan Aku rapi-rapikan gitu Dan itu dia lagi bantu-bantu Ngelap-ngelap gitu ya Dan bikin video bersih-bersih ini Tadi juga faiza ya teman-teman Yang ngajak Tadi kan selesai masak Aku duduk-duduk gitu ya teman-teman Capek Dan dia malah ngajak bersih-bersih Jadi enggak apa-apalah videonya Aku sambung bersih-bersih Jadi disini dia yang paling semangat ya Untuk bersih-bersihnya Oke teman-teman Itu aku lanjut ngelap tv-nya ya teman-teman Dan lanjut aku lap mejanya juga Disini lagi musim panah ya teman-teman Jadi perabot-perabot itu cepat sekali berdebu Apalagi jendela ya teman-teman Malah paling banyak debunya Oke teman-teman itu aku lanjut lagi Sapu-sapu untuk kasurnya ya Dan karena lantainya mau aku sapu Jadi faiza aku suruh pindah di kasur ya teman-teman Untuk kali ini aku enggak ngepel dulu ya teman-teman Lagian baru kemarin aku pel Dan kali ini aku juga capek sekali ya teman-teman Jadi ini aku sapu-sapu saja Dan ini aja nanti sebentar lagi Berantakan lagi ya teman-teman Mainan faiza dan sama buku-bukunya itu nanti dikeluarin lagi ya teman-teman Oke teman-teman selanjutnya itu aku mau suapin faiza makan ya Tadi minta makan aku kira mau makan sendiri ya Jadi aku buru-buru masakin ternyata dia maunya aku suapin Dan aku lagi repot ya teman-teman Jadi nunggu aku selesai Masak selesai bersih-bersih juga Oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah